Intro Astaga, tenang lagi nih Teka-teki klub baru legend penyerang Persipura sekaligus timnas Indonesia Boa Solo seakhirnya sudah terjawab Sempat dikabarkan ada beberapa klub besar diantaranya Persija Jakarta Persib Bandung hingga Arema FC yang ingin meminang penyerang house goal tersebut namun Boa Solosa lebih memilih klub Borneo FC Sip Overrating Officer Borneo FC Ponario Astaman sangat menyambut baik kehadiran Boa Solosa Dirinya berharap Borneo FC bisa berprestasi dengan baik karena kehadiran Boa Solosa Semuanya sudah rampung kontrak telah ditanda tangani sehingga selamat datang untuk Boa di Borneo FC mudah-mudahan bisa memberikan yang terbaik dan mudah-mudahan juga Borneo FC bisa berprestasi maksimal dengan hadirnya sosok Boa Solosa Sementara itu Boa Solosa merasa senang kembali berada di Borneo FC dia juga akan memberikan penampiran yang terbaik selama berada di Borneo FC Manajer Borneo FC Farid Abu Bakar menyatakan terkait ban kapten seluruhnya diserahkan kepada pelatih Karena pengalaman dan senioritas dia yang sangat luar biasa yang sangat dihargai oleh pemain-pemain seluruh Indonesia mungkin saya rasa harapan saya seperti itu tapi semua ini kita kembalikan ke tim pelatih dan kita juga tahu juga diathlon bagaimana jadi saya tidak ingin ada perbandingan karena kedua orang ini sama-sama memiliki leadership yang bagus Boas dipastikan mengenakan seragam Borneo FC dengan nomor punggung 86 Nomor punggung tersebut sama dikenakan saat berkostum Persipura Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Mars Karya Diansyah Ayus melaporkan